Intro Halo tulur tulur, balik lagi sama dosen Anyar Nah pada video sebelumnya, kita telah membahas 5 buah-buahan yang mungkin belum kalian tau sebelumnya Kali ini kita beri part 2 nya nih Nah sebelum dibahas, aku ingat lagi ya kawan Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Semangka aneh Timun, stroberi, pisang tentu saja masih ada lagi guys Yap, semangka Di banyak negara, semangka persegi dibudidayakan dengan menggunakan plastik transparan Semangka ini akan mudah diangkut karena mempunyai bentuk yang proporsional Selain itu juga akan menghemat biaya pengiriman tuh guys Tapi ada juga loh, petani yang membudidayakan semangka berkulit hitam yang bernama Densuke Tentunya buah itu masih di negara Jepang guys Kulit tak mempunyai garis dan lebih terlihat seperti kedala raksasa Kentang ungu Mungkin kentang yang satu ini terlihat aneh kan guys Varietas ini kemungkinan ditemukan di wilayah Amerika Selatan Kata-kata kentang ungu dapat ditemukan pada tahun 1812 Pada buah Alexander Dumas dari Perancis yang sangat tertarik dengan buah ini Kentang yang satu ini mempunyai banyak kandungan vitamin Buah ini dapat dibuat jus saat buah masih mentah guys Lobak Semangka Terkadang lobak pada umumnya mempunyai warna merah di luar dan putih di dalam Dan lobak juga mudah ditemukan Tetapi ada loh, lobak yang mempunyai kulit kehijauan dan di dalamnya seperti semangka Biasanya sayuran ini digunakan untuk membuat salad guys Jeruk Darah Jika warna merah pada jeruk sudah biasa Bagaimana dengan warna darah pada buah jeruk? Alam selalu menghadirkan beberapa hal baru yang luar biasa Buah ini pertama kali ditemukan di Australia pada 1990 Dan akhirnya dikomersialkan pada tahun 2004 Katanya sih kulit jeruk tersebut sangat tipis dan dapat langsung dimakan guys Mau nyoba nggak nih? Warna Wortel Kalian tau nggak nih guys? Jika warna wortel sebenarnya bukan oranye Warna oranye sengaja diciptakan Berdasarkan warna favorit keluarga kerajaan Belanda tuh guys Selama ribuan tahun wortel dikonsumsi manusia Sayur ini berasal dari Timur Tengah Dan dikenalkan ke Eropa pada abad pertengahan tuh Awalnya warna asli wortel bukan oranye Melainkan berwarna ungu guys Meski identik dengan oranye Saat ini wortel yang asli telah banyak dipiakkan lagi Yaudah kawan itu tadi pembahasan dari dosen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke? Goon re! Teksting av Nicolai Winniolds